Pembersa dalam rangka mengecek kesiapan terakhir pengamanan jelang rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Polda Kalimantan Timur bersama jajaran menggelar apel gelar pasukan yang bertempat di lapangan Mako Polresta Balikpapan. Apel dipimpin langsung oleh Dirbin Bas, Polda Kalim, Kambes Pol Anggi Yulianto Putro, selaku Wakil Kepala Pengamanan Rangkaian HUT RI ke-79 di IKN, yang diikuti seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Pengamanan Rangkaian Upacara HUT RI ke-79 tersebut. Digelarnya apel gelar pasukan saat ini merupakan bentuk kesiapan dari Polda Kalim beserta jajaran dalam pengamanan rangkaian HUT RI ke-79 yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara pada Sabtu siang ini, dengan kegiatan kirap bendera pusaka hingga sampai pada pelaksana upacara pada saat 17 Agustus mendatang. Pelaksanaan pengamanan ini dilaksanakan oleh Satgas Polda beserta Polres dan Polresta jajaran yang dilibatkan. Diharapkan pelaksanaan rangkaian HUT RI ke-79 di IKN ini dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama kegiatan berlangsung. Terima kasih kami hari ini dari Polda Kalimantan Timur dan jajarannya. Melaksanakan kegiatan apel pengamanan rakyat peringatan hari kemerdekaan ERI ke-79. Kami semua jajaran Polda Kalimantan Timur dipimpin Bapak Kapolda Kalimantan Timur siap melaksanakan tugas. Kami, Polres yang terlibat, ada Polres Tasamarinda, Polres Tabalipapan, kemudian Polres Kukar dan Polres KPU. Seluruh kegiatan mulai awal dari hari ini yaitu kirap duplikat bendera pusaka sampai nanti rangkaian acara hari Hupacara 17 Agustus dan sampai Bapak Presiden kembali serta seluruh tamu rombongan VVIP dan VVIP kembali kami siap melaksanakan. Kami berharap seluruh masyarakat ikut terlibat dan kita harus bangga bahwa acara ini adalah merayakan kemerdekaan ERI yang ke-79.